Bab 1191-1195 Bab 1191, Evolusi Boneka setan langit Bang, bang, petir yang terang menari-nari dengan ganas di langit seperti naga besar yang mengaum. Segera, cahaya petir yang terang mengalir turun dari segala arah. Akhirnya, mereka berkumpul untuk menyerang tubuh wayang setan bumi. Petir dengan keras mendarat di tubuh boneka setan bumi. Baut perak terang meledak. Segera, itu berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang kulit boneka setan bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan cerah melonjak ke tubuh boneka setan bumi, dengan cepat memperkuat tulang dan kulitnya yang keriput. Melihat dari kejauhan, Erdimen Pupet muncul seperti Dewa Guntur yang tergantung di langit. Kilatan petir berkelap-kelip dalam radius 100 kaki. Momentum yang menakutkan itu menyebabkan orang-orang tanpa sadar merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas panggung batu. Erdimen Pupet dengan paksa menerima semua petir lima warna yang melesat ke arahnya, membuatnya sangat santai. Dia bahkan tidak perlu membuang kekuatan sedikitpun untuk menghadapi pil lightning yang merepotkan ini. Gemuru Guntur bergema tanpa henti di atas langit. Petir lima warna yang berputar, perangkat penghasil petir yang terus-menerus memuntahkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh wayang setan langit. Petir lima warna melonjak. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum secara bertahap berhenti. Hampir 100 petir yang menakutkan turun dari awan selama 10 menit ini. Untungnya, sambaran petir ini tidak membahayakan Erdimen Pupet. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya samar-samar berbintik-bintik dengan kilau emas. Ini memang layak menjadi pil lightning lima warna. Mata tajam Xiao Yan adalah yang pertama menemukan kilau emas berkedip-kedip di sekitar tubuh boneka setan bumi. Segera, ekspresi kegembiraan tanpa sadar melonjak ke matanya. Meskipun warna emas ini sangat redup, Xiao Yan cukup puas dengannya. Dia jelas mengerti kekuatan besar seperti apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan wayang setan bumi menjadi wayang setan langit. Namun, seluruh tubuh wayang setan langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis bumi masih memiliki jarak tertentu. Ekspresi pikiran melintas di wajah Xiao Yan setelah dia merasa gembira. Dia dengan lembut bergumam, ini tidak cukup. Sementara Xiao Yan merenung, awan petir lima warna di langit tampaknya menjadi agak marah ketika petir diserap oleh boneka setan bumi. Segera, awan bergolak. Kekuatan hisap yang tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari awan. Semua orang tercengang saat menemukan beberapa awan petir muncul seperti sedang ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan-lahan berkumpul di sekitar pil lightning lima warna. Semua orang tercengang saat melihat adegan ini. Bahkan Suan Kong Zidan yang lainnya tidak menyangka pil lightning ini membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Cao Ying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan pil lightning di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiao Yan berada. Sesaat kemudian, awan petir yang sangat besar menutupi langit. Keberuntungan bocah ini luar biasa buruk. Bahkan surga membantu saya yang lama. Petik 2, Old Mugu, yang awalnya kecewa, menjadi terkejut karena perubahan ini. Kegembiraan liar segera melonjak ke matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga kepadanya. Tiba-tiba, awan petir yang sangat besar membuat keributan di stadion. Kekuatan petir di langit terlalu menakutkan. Jika itu dihancurkan secara acak, kemungkinan mereka yang hadir bisa terluka parah. Pil lightning telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin akan melonjak sekali lagi. Haruskah kita campur tangan? Dalam situasi seperti itu, tidak berlebihan bagi kita untuk campur tangan. Swan Kongzi sedikit merajut alisnya saat dia mengamati fenomena yang tidak biasa di langit. Dia akhirnya mengajukan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit khawatir bahwa kecelakaan mungkin terjadi pada Xiaoyan dalam situasi seperti ini. Mari kita tunggu sebentar dulu. Anak kecil ini tidak tampak khawatir. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya saat dia dengan lembut menjawab. Mata kelompok Swan Kongzi menoleh ke Xiaoyan di platform batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihatnya dengan kepala tegak, melihat awan petir yang lebat di langit. Wajahnya bukan hanya tanpa rasa khawatir, bahkan tampak bersemangat. Ini, bahkan Swan Kongzi akhirnya melebarkan mulutnya saat melihat adegan ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Sepertinya dia memang meremehkan Xiaoyan. Energi di sekitar alun-alun menjadi luar biasa ganas dengan awan petir yang berkumpul. Sebuah gemuruh yang menakutkan mungkin menyebar di langit, menyebabkan Doki di dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban pada saat ini. Bang-bang-bang-bang. Awan petir akhirnya melepaskan kekuatan penghancurnya yang mengerikan segera setelah diaglomerasi. Petir yang terang mengalir turun dari awan besar ke segala arah. Arah mereka semua tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara, dan mereka semua menunjuk ke Earth Demon Pupet di langit. Dentang. Banyak petir yang penuh dengan kekuatan mengerikan mengalir ke bumi boneka setan seperti badai. Segera, suara metalik yang jernih bergema di atas stadion. Bang. Tubuh Earth Demon Pupet terus jatuh di bawah serangan liar dari petir ini. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam gelap di tengah serangan ini. Petir yang sangat kuat. Cukup banyak ekspresi orang yang berubah ketika mereka melihat garis spasial hitam gelap. Mata mereka tercengang saat mereka melihat wayang setan bumi yang menguat di dalam langit yang dipenuhi kilat. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura wayang iblis bumi, siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa wayang iblis bumi semakin kuat di tengah petir yang turun dari langit. Petir terang yang terus berjatuhan menyebabkan senyum di wajah Xiao Yan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna emas di Earth Demon Puppets berkembang saat petir yang menyambar ke bawah meningkat. Segera, Xiao Yan dengan lembut mengjilat bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan antisipasi. Awan petir tebal karena menutupi langit. Suara guntur yang berulang-ulang menyebabkan cukup banyak orang merasa telinga mereka mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan pil lightning paling banyak yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain terdiam adalah bahwa pil lightning yang begitu spektakuler tidak dapat menangani boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu atas kekuatan pil lightning ini. Tentu saja, keraguan semacam ini dengan cepat menghilang setelah melihat ruang hitam gelap terbelah terbuka di sekitar boneka setan bumi. Pil lightning yang terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan. Hujan petir terus berlangsung selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir yang terang di langit dengan ganas menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga telah hancur. Setelah setengah jam pembaptisan pil lightning, tubuh yang awalnya berwarna perak cerah dari Earth Demon Puppet telah setengah berubah menjadi warna emas yang berkilauan. Bang-bang, pil lightning melanjutkan kehancurannya meskipun rasanya tidak puas. Akhirnya, tanpa sadar melepaskan tulang. Yang sulit dikunyah ini, energi yang berfluktuasi di dalam lapisan awan perlahan memucat. Setelah itu, awan petir tebal perlahan menyebar di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Ketika pil lightning yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiaoyan menyaksikan sisa potongan perak seukuran telapak tangan di tubuh Earth Demon Puppet tiba-tiba berubah menjadi warna emas. Sementara Earth Demon Puppet berubah menjadi warna emas ini, Xiaoyan samar-samar bisa merasakannya, interior wayang setan bumi mengalami transformasi mengerikan. Mengikuti hamburan awan petir, boneka setan bumi berwarna emas juga melompat berdiri. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara, Chi, muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga yang paling setia. Apakah akhirnya akan berhasil? Mata Xiaoyan memanas saat dia menatap Earth Demon Puppet di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulitnya yang berwarna emas. Anehnya, bahkan tidak ada sedikitpun perasaan keras yang tersisa. Sebaliknya, itu tampak lebih lembut. Xiaoyan mengangkat alisnya saat merasakan perubahan ini. Dia menjentikan jarinya dan nyala api hijau giyok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu, dengan kejam memotong kulit berwarna emas dari Earth Demon Puppet. Ketika api berubah menjadi belati, Xiaoyan tercengang menemukan bentuk bekas luka putih samar di kulitnya. Terlebih lagi, bekas luka putih ini secara otomatis menghilang. Pertahanan yang mengerikan, Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini. Matanya menyala-nyala panas saat dia menatap Earth Demon Puppet. Namun, menyebutnya wayang setan langit kemungkinan akan lebih cocok sekarang. Setelah bertahun-tahun perawatan, boneka yang dibuat Xiaoyan ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan wayang setan langit, Xiaoyan akan memiliki kartu truf pelestarian kehidupan lainnya. Xiaoyan tersenyum lembut saat jarinya menepuk lengan wayang setan langit. Dia tersenyum. Kembalinya Pilgetering ini jauh melampaui harapannya. Ketika awan petir tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar. Itu menutupi stadion yang telah dihancurkan oleh Pil Lightning. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan lahir baru yang tidak biasa. Setelah menikmati mandi di bawah sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berayun ke panggung tinggi tempat kelompok Suankongsi berada. Saat ini Pilgetering akan segera berakhir. Selanjutnya adalah waktu untuk mengumumkan pemenang akhir. Bab 1192, penutupan pertemuan Pil. Suankongsi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera, dia mengambil langkah maju. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang lama tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil Lightning telah tersebar. Semua pesaing, tolong keluarkan pil obat yang telah Anda haluskan. Sepuluh orang ditambah masih tersisa di platform Batu Ragu-Ragu sejenak setelah mendengar suara Suankongsi. Banyak pil obat bulat dan mengkilap perlahan terbang dari tangan mereka. Mereka melayang di depan mereka. Wawangian obat yang tertinggal di alun-alun menjadi lebih padat ketika pil obat ini muncul. Tatapan yang tak terhitung banyaknya menoleh. Sembilan keberadaan mutiara malam hadir di tengah pil obat yang mengambang. Meskipun mereka berkualitas baik dan dicari pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, mereka tidak menarik perhatian. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini ada 5 pil obat dengan kabut spiritual samar yang mengelilinginya. Meskipun penampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan pil akan dapat membedakan keduanya. Perbedaan ini adalah perbedaan dalam spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat semacam ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. 5 pil obat tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pil obat Cao Ying dan Dan Chen adalah pil dengan spiritualitas terlemah di antara 5 pil obat ini. Kabut spiritual samar berlama-lama di sekitar pil obat mereka, dan kabut samar-samar di aglomerasi menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki beberapa spiritualitas. Pernyataan ini benar dari kelihatannya karena pil itu mampu membentuk suatu bentuk. Tak terhitung banyaknya tatapan penasaran melihat 5 pil obat tingkat 8 di udara. Adegan aneh ini disaksikan oleh cukup banyak orang untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Cao Ying dan Dan Chen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antara mereka, pil obat iblis tua King Hua telah membentuk-bentuk beruang. Namun, itu tidak memiliki pikiran bertarung. Itu hanya menjaga wilayahnya karena dia tahu dia tidak akan mampu menghadapi 2 eksistensi sengit lainnya. Saat dikelilingi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya, pil obat Old Mugu, yang telah mengaduk pil Lightning 4 warna, dipenuhi dengan aura spiritual. Itu telah membentuk bentuk harimau ganas yang berulang kali mengaum pada pil sekering darah tumbuh tulang Xiaoyan. Tampaknya sangat tidak puas bahwa pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Ci, sebelum auman harimau bisa terdengar, aura spiritual yang padat dengan cepat muncul di sekitar pil sekering darah tumbuh tulang. Segera, itu berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Itu mengayunkan ekornya dan dengan keras membantingnya ke pil obat berbentuk harimau dari Old Mugu. Pil Old Mugu dipukuli sampai mengeluarkan rengekan menyedihkan. Setelah itu, ia dengan sedih terbang agak jauh. Setelah menjalani pembaptisan pil Lightning 5 warna, pil sekering darah penumbuh tulang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil obat kelas 4 ini. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba keluar dari mereka. Mereka diberi peringkat seperti pagoda emas. Di bagian atas pagoda emas adalah naga kecil yang dipenuhi dengan spiritualitas. Itu mengeluarkan raungan panjang di langit. Cahaya terangnya seperti matahari yang meledak. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan menakutkan seperti apa yang terkandung di bagian dalam pil obat kecil ini. Dari panggung tinggi, Suan Kong Zi melihat pil obat yang tak tertahankan yang telah ditekan oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara nyaring, spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini, pil obat paling terhormat dari pil gathering ini telah lahir. Pemiliknya, adalah juara terakhir dari pil gathering ini, juaranya adalah Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Suan Kong Zi, tak terhitung banyaknya tatapan segera beralih ke panggung batu dengan cara yang seragam. Sesaat kemudian, sorakan yang memekatkan telinga bergema di langit dengan cara yang mengguncang bumi. Mereka telah menyaksikan terjadinya keajaiban serta kebanggaan besar dalam membalikkan keadaan dengan kekuatan sendiri. Kebanggaan ini menyebabkan hati banyak orang menjadi kacau. Darah mereka mendidih sebagai hasilnya. Xiao Yan mengabaikan stadion mendidih dari platform batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, matanya melihat ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan muka. Cao Ying dan yang lainnya mengungkapkan. Ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan menjadi pusat perhatian puluhan ribu orang. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Juara dari Pilgatering. Kualifikasi ini adalah representasi dari ahli puncak karena semua juara Pilgatering dari generasi sebelumnya akhirnya menjadi eksistensi teratas. Poin ini cukup untuk membuat orang-orang di sekitar memahami potensi mengejutkan seperti apa yang dimiliki pemuda kurus ini. Ekspresi Song King rumit saat dia menatap Xiao Yan. Matanya cemburu, tetapi masih menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Penampilan Xiao Yan kali ini telah menyebabkan perasaan kalah muncul di hatinya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk mengejar Xiao Yan. Bajingan, orang yang paling marah secara alami adalah Old Mugu. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Selain itu, dia telah diejek oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin ini tidak menyebabkan guru alkemis ini, yang memiliki reputasi yang cukup besar di dataran tengah, menjadi marah. Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apa-apa saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan saat kemuliaan tertinggi menjadi juara terus mendarat di bahu Xiao Yan. Berat, kamu seharusnya tidak bahagia. Saya yang lama bersumpah bahwa saya akan berurusan dengan Anda secara pribadi. Mata Old Mugu sedikit merah. Kata-katanya secara akurat ditransmisikan ke telinga Xiao Yan melalui penggunaan doki. Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mendengar ancamannya. Dia melirik ke Sky Demon Puppet di sampingnya dan rasa dingin melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh untuk Old Mugu yang sulit diselesaikan. Setelah masalah 3.000 api pembakaran selesai, dia pasti akan membiarkan orang tua ini tahu siapa yang akan berurusan dengan siapa. Saat ini, wayang setan bumi telah berevolusi menjadi wayang setan langit. Menambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze, ada tiga elit douzun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menghabisi Old Mugu dengan barisan menakutkan seperti ini. Tepuk tangan yang menggetarkan jiwa dan mendidih ini berlanjut selama hampir selusin menit sebelum perlahan memudar. Xiao Yan, kamu telah menjadi juara Pilgatering. Di masa depan, Anda juga akan menjadi kandidat potensial untuk tiga kepala besar menara Pilgatering. Suan Kong Si tersenyum dan menatap Xiao Yan di platform batu saat dia perlahan berbicara. Tak terhitung jumlah mata yang iri dan cemburu melesat ke arah Xiao Yan ketika kata-kata dari Suan Kong Si ini terdengar. Calon penerus untuk masa depan tiga kepala besar Pil Tower. Gelar ini berarti bahwa Xiao Yan memiliki potensi untuk menjadi kepala Pil Tower yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Doki. Semua orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para kepala besar Pil Tower. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua. Pil Tower tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di benua itu yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki faksi kuno ini. Xiao Yan sedikit menganggup di depan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah dia akan benar-benar menjadi kepala Pil Tower yang hebat di masa depan atau tidak, setidaknya, tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juara. Suan Kong Zi melambaikan tangannya. Gulungan kulit kambing kuno muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangannya didorong ke depan. Gulungan kuno ini bergegas ke Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat di bawah campuran cahaya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah maju ke tingkat kedelapan. Jika dia ingin mendaki lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Formula kata yang dia dapatkan dari spirit nurismen powder terlalu pendek meskipun terkadang berguna. Namun, tidak mungkin untuk membantunya maju lagi. Oleh karena itu, apa yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiao Yan melingkarkan tangannya dan secara akurat meraih gugusan cahaya itu. Cahaya itu menghilang dan mengungkapkan gulungan kulit kambing kuno. Ada perasaan unik yang berkecamuk di dalam hatinya saat tangannya menyentuh kulit kambing. Ini memang hal yang baik. Xiao Yan diam-diam memuji di dalam hatinya ketika dia merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini, dia akan dapat dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Xiao Yan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, saat ini bukan saatnya untuk melihatnya. Dia membalik tangannya dan menyimpannya ke dalam storage ringnya di depan banyak mata panas yang berapi-api. Setelah itu, dia menoleh ke Suan Kong Zi dan menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Suan Kong Zi tersenyum saat dia melihat ekspresi puas di wajah Xiao Yan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di langit perlahan berkurang dia berkata, juara telah muncul. Dunia bintang akan terbuka dalam dua hari. Pada saat itu, sepuluh besar pil gathering ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan tiga ribu api yang membakar. Kata-kata Suan Kong Zi baru saja terdengar ketika Xiao Yan yang sudah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia melakukan begitu banyak upaya adalah untuk tiga ribu api yang membara. Segera, nyala api legendaris dan abadi ini akhirnya bisa ditangkap. Tentu saja, tidak hanya Xiao Yan yang bersemangat pada saat ini, mata yang lain, termasuk Old Mugi, juga menjadi panas hampir seketika. Jelas, api tiga ribu pembakaran adalah hal yang menarik bagi mereka. Setelah melihat ekspresi gembira di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa pil gathering yang agung telah mencapai akhir. Namun, kompetisi belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara pil gathering. Sebaliknya, itu untuk nyala api yang legendaris dan abadi, tiga ribu api yang membarah. Siapa yang bisa mendapatkan benda unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Bab 1193, Suan Yi, Tian Lei Xi Setelah sebulan dengan suasana yang mendidih, lautan orang yang luas dan tak berujung di sekitar stadion secara bertahap tersebar seiring dengan berakhirnya pil gathering. Meskipun orang-orang berpencar, suasana heboh masih menyelimuti kota. Intensitas pil gathering ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan membalikkan keadaan itu menyebabkan darah seseorang mendidih karena panas hanya dengan memikirkannya. Malam dengan tenang menyelimuti kota yang luar biasa hidup ini di tengah kebisingan ini. Kota yang terang-benderang menjadi penjaga bagi arus orang-orang yang tak ada habisnya di jalanan. Topik di mulut semua orang terkait dengan pil gathering. Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara dari pil gathering ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah terpatri di benak semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan segera bergema di seluruh dataran tengah. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah dataran tengah. Titik-titik. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaannya yang semarak, banyak pesaing tampaknya akan runtuh setelah satu bulan penyempurnaan pil, jadi mereka dengan sedih melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak semudah yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah secara paksa meningkatkan spiritualitas pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan, oleh karena itu, dia segera kembali ke kamarnya setelah pil gathering selesai. Dia menutup matanya dan malam menutupi segalanya. Dokter peri kecil dan yang lainnya jelas mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Karena itu, tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya untuk tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan bangun dari tidurnya, langit telah tertutup oleh malam. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar percakapan yang dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dipindahkan dari rumah Ye ke Pil Tower. Dengan demikian, mereka dapat mencegah orang-orang dari Hall of Souls dari diam-diam melakukan skema apapun. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya. Dia mandi sebentar sebelum dengan cepat keluar dari kamar. Sebelum dia beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kong Zi untuk pergi setelah beristirahat. Berderit, Xiao Yan mendorong pintu kamarnya terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang yang duduk di aula besar di luar. Dr. Peri Kecil, Tian Huo Zunze, Ye Zhong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Pil Tower telah datang untuk mempercepat kami beberapa kali, tetapi saya menghentikan semuanya. Dr. Peri Kecil tanpa sadar tersenyum dan memberitahu Xiao Yan dengan lembut setelah melihatnya keluar. Ya, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya akan melakukan perjalanan terlebih dahulu. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia mengobrol sedikit sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia bergegas ke puncak Pil Tower. Xiao Yan bertemu cukup banyak alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru memberi jalan ketika mereka melihat Xiao Yan. Bahkan ada rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah membalikkan keadaan selama Pil Gatering dan menjaga martabat Pil Tower. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, tingkat alkemis yang ditampilkan Xiao Yan selama Pil Gatering layak mendapatkan perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan layak mendapatkan perlakuan mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, seseorang setidaknya perlu membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan telah mengakibatkan wajah Xiao Yan tersenyum sampai hampir mengalami kram. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang akhirnya tidak bisa menahan senyum lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas ke puncak Pil Tower di depan mata semua orang yang terpana. Hu, Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Dia mengusap wajahnya sebelum mengetuk pintu dengan lembut. Memasuki, jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Suan Kong Si terpancar dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan mendorong pintu dan masuk. Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak sosok berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing semuanya hadir. Apalagi ada tiga sosok di kursi pimpinan. Yang di tengah adalah Suan Kong Si. Di satu sisinya adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah tetua berkulit gelap yang dilihat Xiao Yan di panggung tinggi. Semua tatapan di aula berkumpul pada Xiao Yan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan, yang telah menjadi juara Pil Gathering, dapat dianggap sebagai seseorang dari Pil Tower. Apalagi posisi calon penerusnya tidak rendah. Bahkan penatua biasa harus dengan sopan menyapanya jika mereka bertemu dengannya. Keke, juara kita telah tiba. Suan Kong Si tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat kepada trio Suan Kong Si dan menyapa mereka. Aku akan membuat perkenalan. Suan Kong Si tersenyum. Dia menunjuk wanita cantik di sisinya, yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, ini adalah kepala asosiasi Suan Yi. Keke, dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Anda bisa memanggilnya Bibi Suan. Petik 2 Xiao Yan terkejut mendengar kata-kata Suan Kong Si. Dia melihat senyum menggoda di wajah Suan Kong Si, dan sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Namun, matanya tercengang saat melihat wanita cantik itu. Hubungan yang mendalam dengan guru. Mungkinkah ini istri guru legendaris itu? Kamu orang tua, omong kosong apa yang kamu semburkan. Petik 2 Wanita cantik itu, yang disebut Suan Yi, kemerahan samar tanpa sadar terbang di wajahnya di bawah mata tertegun Xiao Yan. Dia dengan marah memelototi Suan Kong Si sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, kamu dipanggil Xiao Yan kan. Orang tua Yao Chen itu benar-benar menerima murid yang baik kali ini. Petik 2 Setelah melihat cara Suan Yi bertindak, Xiao Yan mengerti dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang kebanyakan orang tidak sadari. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia perlu bersujud dan menyajikan tehnya. SL, bersujud dan menyajikan teh adalah bentuk penghormatan dari seorang murid kepada seorang guru. Istri guru umumnya juga menikmati hak istimewa seperti Xiao Yan menyapa Suan, bibi Suan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi yang diberikan Suan Kong Si padanya. Kata-katanya buru-buru berubah, dan dia mengubah bentuk alamat. Ketua asosiasi Suan Yi terkejut setelah mendengar cara Xiao Yan berbicara. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam menggumamkan, beruntung, di dalam hatinya saat melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari apakah guru benar-benar memiliki hubungan dengannya, jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Tampaknya guru telah meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah kepala asosiasi Tian Lei Xi. Mata Suan Kong Zi beralih ke sesepuh berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Suan Kong Zi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiao Yan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Lei Xi. Xiao Yan buru-buru memberi salam sekali lagi setelah mendengarnya diperkenalkan. Ketiganya adalah puncak keberadaan di benua itu. Itu selalu benar untuk menjadi sedikit lebih hormat. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pil gathering ini. Wajah dingin dan tegas Tian Lei Xi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih terdengar rendah dan dalam, memberi seseorang tekanan perasaan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini telah seperti ini sepanjang hidupnya. Suan Kong Zi di sisinya tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Ekspresi Suan Kong Zi menjadi jauh lebih serius setelah mengangkat topik masalah penting. Dia, perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan 3.000 api yang membara. Wilayah bintang adalah ruang yang kita bertiga bergandengan tangan untuk menciptakannya. Selain itu, kami menambahkan beberapa segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang-bintang. 3.000 api pembakaran juga disegel di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan menguatkan perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi yang berkaitan dengan 3.000 api yang membakar. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang berkepanjangan, 3.000 burning flame telah membentuk dendam besar terhadap pill tower, terutama terhadap kita bertiga. Jika itu lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan mencoba membalas dendam. Suan Kong Zi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan 3.000 api yang membara. Namun, kami khawatir seseorang tidak dapat menaklukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pilsuqi. Petik 2. Kepala asosiasi orang menyebutkan, apakah anggota dari Hall of Souls? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya, Suan Kong Zi perlahan mengangguk. Ekspresi dingin dan pekat melintas di matanya saat dia berkata, Jejakmu Gutua itu telah menghilang setelah pill gathering berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut kita diam-diam menyerang dan menemukan masalah dengannya. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan Hall of Souls dan pill tower kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kami pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Terlebih lagi, Old Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti memiliki semacam rencana. Tiga ribu api pembakaran juga tidak boleh mendarat di tangan Aula Jiwa. Kami khawatir mereka berniat untuk secara diam-diam membuka segel tiga ribu api yang membara. Suan Yi juga merajut alisnya dan menambahkan dengan lembut. Kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini adalah agar kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Old Mugu setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik-manik ini. Para ahli dari pill tower akan segera datang untuk membantu. Empat manik-manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Suan Kong Si terdengar. Setelah itu, mereka tetap ditangguhkan di depan kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk tiga ribu api pembakaran kali ini akan cukup sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki wilayah bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan Trito Sun Burning Flame yang tertidur. Oleh karena itu, kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Ekspresi Suan Kong Si sangat serius saat dia melihat kelompok Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan tiga ribu api pembakaran dengan biaya berapapun. Jika Old Mugu ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalasnya dengan kejam, bab 1194, dua wanita penentang. Setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiaoyan meninggalkan Aula Besar. Xiaoyan tidak tinggal lama setelah meninggalkan Aula Besar. Dia berbalik dan berjalan menuju sebuah jalan. Namun, kakinya baru saja melangkah maju ketika sosok anggun muncul di depannya disertai dengan aroma. Xiaoyan terkejut sebelum dia langsung tertawa. Kenapa? Apakah Nona Chaoying memiliki beberapa masalah? Tidak ada. Apa-apa. Saya kebetulan menggunakan jalur yang sama. Mari kita pergi bersama. Chaoying tersenyum manis. Wajahnya yang indah mengungkapkan persona yang memikat. Wanita ini seperti iblis rubah yang bisa membawa malapetaka ke negara dan rakyatnya. Senyum dan cemberutnya sudah cukup untuk membuat seorang pria tergila-gila padanya. Xiaoyan tercengang saat mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Di masa lalu, dia dengan sungguh-sungguh berharap agar dia berkonflik dengan orang lain saat dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Sementara Xiaoyan merenungkan apa yang terjadi di dalam hatinya, ekspresi Song King sedikit memburuk. Perubahan Chaoying telah menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa, Ying Er, saudara Xiaoyan selalu memiliki banyak hal untuk ditangani. Secara kebetulan, wilayah bintang akan dibuka dalam dua hari. Pada saat itu, bajingan tua Old Mugu itu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa menjaganya ketika saatnya tiba. Ya, kata-kata saudara Song cukup. Xiaoyan buru-buru mengangguk setelah mendengarnya. Dia agak takut pada penyihir Chaoying ini. Dia tidak ingin dipermainkan olehnya karena Song King telah melangkah maju. Dia akan buru-buru mendorongnya ke arahnya. Namun, sebelum kata-kata Xiaoyan selesai, senyum mempesona di wajah Chaoying ditarik. Dia dengan samar menyatakan, Tidak perlu. Saya tidak ingin ditinggalkan sebagai korban lagi. Song King muram saat mendengar kata-kata Chaoying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Ayo pergi. Mata cantik Chaoying beralih ke Xiaoyan. Dia dengan kasar menatapnya. Dari penampilannya, Sepertinya penyihir ini akan menjadi gila jika Xiaoyan mengucapkan alasan lagi. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia melemparkan tatapan menyedihkan ke Song King. Meskipun tindakan Song King meninggalkan temannya di saat kritis memang tidak tahu malu, Perlakuan yang dia terima saat ini juga cukup menyedihkan. Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah pil tower. Baru kemudian Chaoying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti di belakangnya. Tawanya yang renyah dan lembut menyebabkan seseorang merasakan tulangnya melunak. Ekspresi Song King berubah-ubah saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang kekejauhan. Dia dengan keras mengatupkan giginya beberapa saat kemudian. Wajahnya gelap, serius saat dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Titik, Xiaoyan dan Chaoying berjalan turun. Dia terus bertanya dengan lembut tentang hal-hal yang tidak penting. Sikapnya yang memikat dengan sesekali menutup mulutnya dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Mata mereka mengandung rasa iri ketika mereka melihat Xiaoyan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya kembali di Pil Realem. Perjalanan singkat ini tampak seperti perjalanan panjang menuju Xiaoyan. Dia hanya menghela nafas panjang lega ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Xiaoyan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana untuk membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan melangkah keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus ketika dia melihat Xiaoyan bersama dengan Cao Ying. Dokter Peri Kecil Hati Xiaoyan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru memanggilnya sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Cao Ying juga berhenti pada Dokter Peri Kecil setelah dia muncul. Alisnya yang seperti gambar terangkat dengan lembut. Meskipun penampilan Dokter Peri Kecil tidak semenarik Cao Ying, itu mengandung kelembutan yang menghangatkan hati seseorang, terutama sekarang tubuh racunnya yang menyedihkan benar-benar terkendali. Rasa dingin samar yang ada di antara alisnya di masa lalu telah perlahan memudar. Dokter Peri Kecil saat ini sama seperti gadis yang dilihat Xiaoyan di kota Kingshan, memiliki keanggunan yang anggun seperti peri. Jika Cao Ying digambarkan sebagai penyihir yang mempesona dan memikat, Dokter Peri Kecil itu seperti peri yang telah jatuh ke alam fana. Kedua wanita itu memiliki dua sikap yang sama sekali berbeda. Namun, keduanya sama-sama memikat. Mata cantik Dokter Peri Kecil berkedip lembut ketika dia melihat Xiaoyan dengan cepat berjalan mendekat. Setelah melihat ekspresi di matanya, dia yang cerdas mengerti semua yang ada di dalam hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar mengungkapkan senyum hangat. Halo, Cao Ying. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda? Senyum memikat terpancar di wajah Cao Ying saat dia mengulurkan tangannya yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Dokter Peri Kecil, Dokter Peri Kecil dengan lembut memegang tangan Cao Ying. Nada lembutnya tidak terburu-buru atau tidak sabar. Saya telah mengikuti Xiaoyan kembali. Kamu tidak keberatan, kan? Cao Ying tersenyum dan menarik tangannya. Matanya yang cantik melirik Xiaoyan, tapi dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya obrolan kosong di antara teman-teman. Apa yang perlu dipikirkan? Dokter Peri Kecil tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar mengungkapkan senyum tipis ketika dia mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang memiliki hubungan dengan Xiaoyan. Xiaoyan di samping tanpa sadar memutar matanya saat mendengar tanggapan mereka. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tidak tampak setenang itu. Masih ada orang yang menunggunya di dalam ruangan. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Cao punya waktu di masa depan, kamu bisa datang lebih sering untuk bermain. Dokter Peri Kecil menjawab dengan senyum tipis. Namun, nada suaranya mengandung niat untuk mengusir tamu ini. Ekspresi Cao Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, Pasti. Dokter Peri Kecil sedikit tersenyum setelah mendengar jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di lengan Xiaoyan. Setelah itu, dia menarik tubuhnya yang agak kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyum di wajah Cao Ying perlahan ditarik saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Sebuah dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan busur menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. Xiaoyan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apa-apa, Dokter Peri Kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiaoyan samar-samar bisa melihat sepasang cuping telinga berwarna merah terang. Dia tanpa sadar tertawa. Kamu benar-benar berani tertawa. Yang kamu lakukan hanyalah menarik perhatian wanita. Dokter Peri Kecil tanpa sadar menghukumnya karena marah karena malu saat mendengar Xiaoyan tertawa. Kamu ingin mengelola wanita yang aku tarik. Xiaoyan tersenyum sambil bercanda menggoda. Wajah cantik Dokter Peri Kecil menjadi sedikit merah setelah mendengar ejekannya. Dia buru-buru menemukan alasan dan menjawab, Sun Er memintaku untuk menjagamu sebelum dia pergi. Xiaoyan mengabaikan alasan yang dia lontarkan. Dari mulutnya, senyum di wajahnya menjadi lebih lucu. Hihi, Xiaoyan, kamu berani mengambil kebebasan dengan Little Fairy Dokter Jie Jie, kakak perempuan. Saya pasti akan melaporkan ini ke Kailin Jie Jie. Ketika kami pergi saat itu, dia menginstruksikan saya untuk membunuh Anda jika saya melihat Anda terpikat oleh wanita lain. Tawa indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Xiaoyan diam-diam tersenyum. Ini menyebabkan Xiaoyan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Xi Yan berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya berayun ke depan dan ke belakang. Bunuh aku. Xiaoyan melebarkan mulutnya dan merasa agak terdiam. Hal semacam ini adalah sesuatu yang menjadi spesialisasi Kailin. Kamu gadis, sekarang kamu juga menjadi sangat sulit dipahami. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya, Benar, di mana Siong San? Apa dia tidak bersamamu? Dia telah menetap di luar Pil Tower. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Xi Yan mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu, dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiaoyan dan meneguknya. Baru kemudian dia berkata dengan sikap yang lebih tua, Saya datang ke sini untuk membantu Anda. Xiaoyan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mereka mendengar kata-katanya. Gadis ini benar-benar manis. Apa sikapmu ini? Xi Yan sedikit tidak puas setelah mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus, Tanpa bantuan saya, saya jamin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Berdetak, cangkir teh yang baru saja dikirim Xiaoyan ke sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat beralih ke Xi Yan. Ekspresinya jauh lebih serius ketika dia bertanya, Apa maksudmu? Huff, apakah kamu benar-benar akan begitu mudah untuk menaklukkan 3.000 api yang membara? Bahkan tiga kepala besar Pil Tower tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah Anda berniat untuk dengan paksa menaklukkannya? Xi Yan melengkungkan mulut kecilnya dan berkata, Aku tahu bahwa Pil Tower ingin kalian semua pergi dan mencoba keberuntunganmu. Sayangnya, bagaimanapun, api 3.000 pembakaran sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak mudah untuk ditundukkan seperti api hati jatuh di Akademi Dalam. Apa yang ada dalam pikiranmu? Xiaoyan telah menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami menyadari bahwa 3.000 api pembakaran jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati jatuh. Namun, hal-hal seharusnya memang terjadi ketika dia memikirkannya. Seberapa buruk hal yang menyebabkan trio Suan Kong Xi memperlakukan dengan serius. Sebuah kebanggaan melonjak di wajah kecil Xi Yan ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah meletakkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menepuk dadanya yang kecil dan berkata, Aku bisa memberitahumu ini. Namun, kamu harus berjanji untuk memperbaiki bahan obat yang kamu peroleh dari Xiong San setiap hari. Xiaoyan memutar matanya setelah mendengar ini. Anak kecil yang serakah ini. Baiklah, baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Hihi. Xi Yan tertawa. Baru kemudian dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu muncul. Segera ia bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiaoyan dan dokter perikecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya terkulai. Meskipun itu hanya ilusi, itu samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang memenuhi ruangan. Saya mendengar dokter perikecil Jie Jie menyebutkan bahwa Anda pernah memasuki wilayah bintang. Tiga ribu api pembakaran yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini, kan? Xiaoyan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari tiga ribu api yang membakar. Tapi mengapa Ziyan tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu? Bab 1195, Segel Naga. Xiaoyan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh sebenarnya Ziyan selama tahun-tahun ini, dan dia secara bertahap menyadari siapa dia sebenarnya. Binatang ajaib yang memandang Heavenly Demon Phoenix sebagai makanan. Binatang buas apalagi selain naga kekosongan kuno yang misterius dari dunia binatang ajaib. Selain itu, naga void kuno berspesialisasi dalam menembus ruang itu sendiri. Kekuatan supernatural yang kadang-kadang ditampilkan Ziyan terkait dengan ruang angkasa. Dari cara dia tiba-tiba memasuki pil realem dan secara acak meninggalkannya, adalah mungkin untuk secara samar-samar memberi tahu identitas gadis ini. Dia seharusnya menjadi naga void kuno. Xiaoyan hanya mendengar sedikit tentang keberadaan misterius yang disebut naga void kuno. Namun, dia belum pernah melihatnya secara pribadi. Oleh karena itu, dia tidak begitu yakin seperti apa bentuk sebenarnya mereka. Namun, Ziyan saat ini mengisyaratkan bahwa bentuk api 3000 pembakaran adalah naga. Mungkinkah, api 3000 pembakaran terkait dengan naga void kuno? Ziyan secara acak menyebarkan naga ungu di tangannya ketika dia melihat ekspresi kontemplasi Xiaoyan. Dia berkata, 3000 naga pembakaran ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan kamu. Bahkan tiga kepala besar Pil Tower tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Selain itu, ia sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah Anda pikir itu bersedia ditundukkan oleh orang lain? Petik 2. Xiaoyan terdiam. Selama 3000 api pembakaran benar-benar memiliki kecerdasan, itu pasti tidak akan membiarkan orang lain menyerapnya secara acak atau mengendalikannya sesuka hati. Namun, jika tidak mau, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kekuatan. Namun, api 3000 pembakaran ini disebut api abadi. Tidak mungkin untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, kemungkinan kelompok Suan Kong Si pun hanya bisa mundur. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah menaklukkan 3000 api yang membara menjadi lelucon? Xiaoyan bertanya dengan cemberut. Hihi, kamu juga bisa begini. Tiga kepala besar menara Pil telah memikirkan 3000 api yang membakar dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk bertemu dengan mata 3000 api yang membara. Ji, pihak lain memiliki kecerdasan. Hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Apakah Anda bersedia membiarkan orang lain menyerap Anda? Ziyan melengkungkan mulut kecilnya dan bertanya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kata-kata Ziyan mungkin tidak enak didengar, tapi itulah kenyataannya. Tampaknya menaklukkan 3000 api yang membara tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Ziyan dan bertanya. Karena Anda telah melibatkan diri dalam masalah ini, saya pikir Anda seharusnya menemukan semacam solusi, kan? Hihi. Ziyan dengan bangga mengungkapkan dua mata kecilnya yang lucu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apakah kamu tahu mengapa 3000 api pembakaran ini mengambil bentuk klanku? Tidak. Xiaoyan dengan jujur menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dan tidak tahu mengapa Tritusan Burning Flame memilih bentuk ini. Ini karena 3000 api pembakaran dipelihara oleh klan saya. Suara lembut Ziyan mengejutkan Xiaoyan sampai cangkir tehnya mengeluarkan suara, dentang, saat mendarat di tanah sebelum hancur berkeping-keping. Apakah tamu, Xiaoyan? Tiba-tiba menoleh ke Ziyan dan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah beberapa informasi yang saya pelajari setelah kembali ke klan saya kali ini. Saya sadar bahwa telah datang ke dataran tengah untuk hal ini. Itulah mengapa saya memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Ziyan merentangkan tangannya dan berkata, Dahulu kala ketika 3000 api pembakaran kemungkinan masih dalam bentuk bayi, ada leluhur di klan saya yang menemukannya. Namun, api 3000 pembakaran pada waktu itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur itu meninggalkan segel naga di dalam tubuh 3000 api yang membara. Inilah mengapa 3000 api pembakaran tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klan saya. Petik 2 Wajah Ziyan dipenuhi dengan keterkejutan. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan duduk kembali di kursinya. Dia menelan seteguk air liur. Setelah semua campur tangan ini, api 3000 pembakaran ini adalah sesuatu dengan pemiliknya. Jika leluhur itu masih hidup, Anda dapat mengatakan bahwa 3000 api pembakaran ini memiliki pemilik. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur itu benar-benar kehilangan kontak selama tur spasial. Setelah bertahun-tahun, saya bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada. Ziyan tampaknya mengerti apa yang dipikirkan Xiaoyan ketika dia melihat ekspresinya. Dia langsung tertawa. Hah! Wajah Xiaoyan yang agak pucat berangsur-angsur pulih dari kemerahannya yang halus ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Jika seseorang mengatakan kepadanya bahwa 3000 api pembakaran memiliki pemilik pada saat ini, setelah dia menghabiskan banyak usaha, kemungkinan Xiaoyan akan menjadi sangat gila bahkan dengan ketenangannya. Hihi, kamu seharusnya senang bahwa leluhurku meninggalkan segel naga di dalam 3000 api yang membakar saat itu. Jika tidak, kemungkinan Anda tidak akan memiliki kesempatan. Ziyan tertawa. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan botol giyok kecil muncul di dalamnya. Darah emas pekat mengalir di dalam botol batu giyok. Ada kekuatan naga yang luar biasa kuat yang samar-samar menyebar keluar darinya. Ini adalah mata Xiaoyan mengungkapkan kejutan saat dia bertanya dengan lembut. Darah naga kuno, ayo, ulurkan tanganmu. Ziyan menginstruksikan. Apa? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Namun, dia mengulurkan tangannya seperti yang diperintahkan. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Ziyan dengan hati-hati meneteskan setetes darah emas gelap dari botol giyok ke tangan Xiaoyan. Itu mendarat di telapak tangannya. Setelah itu, tangannya tiba-tiba berubah. Orang bisa melihat setetes darah emas gelap menyebar dan membentuk simbol aneh yang menempel di telapak tangan Xiaoyan. Aku bisa menaklukkan 3000 api yang membara dengan ini. Xiaoyan melihat simbol aneh di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mimpi, yah, ambil ini. Setelah Anda memasuki wilayah bintang, cobalah untuk menempatkan setetes darah itu di dahi 3000 api yang membara. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Ziyan mengayunkan kuncir kuda ungunya dan menambahkan, Namun, saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai 3000 api pembakaran telah habis oleh orang-orang itu sebelum Anda melakukan ini. Pada saat itu, peluang Anda untuk sukses akan jauh lebih besar. Bagaimana jika aku gagal? Indra Tajam Xiaoyan menemukan sesuatu yang tidak beres. Uff, jika kamu gagal. Ziyan tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata, Segel naga ini bekerja dua arah. Jika Anda berhasil, Anda akan mengendalikannya. Jika Anda gagal, itu akan mengendalikan Anda. Petik 2 Xiaoyan tampaknya tersambar petir saat mendengar kata-katanya. Wajah dokter peri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara. Yang dalam, gadis, lelucon apa yang kamu mainkan? Anda berani mengambil sesuatu yang memiliki konsekuensi serius seperti itu. Petik 2 Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3.000 api yang membara jika kamu tidak melakukan ini. Benda itu disebut api abadi. Ia tidak takut mati. Jangan bilang kalau kamu akan bersaing dengannya dalam hal umur. Ziyan bergumam. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat ekspresi Suiyan yang salah. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol batu giyok kecil dan berkata, Ini juga sebuah metode. Namun, itu tidak dapat dengan mudah digunakan. Petik 2 Kamu dapat yakin bahwa segel naga milikmu adalah segel yang diam-diam aku curi dari pena tua yang tertidur. Hal ini sangat berharga. Dalam hal nilai segel naga, itu pasti lebih baik daripada yang telah ditempatkan leluhur saat itu. Oleh karena itu, peluang Anda untuk sukses jauh lebih tinggi daripada peluang 3.000 api pembakaran selama Anda menangkap peluang yang baik. Yang terbaik adalah menggunakannya saat terluka parah. Kamu pasti akan menaklukkannya kalau begitu. Wajah kecil Ziyan berbicara dengan cara yang sangat serius. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini bahkan lebih besar dari surga. Kemungkinan anggota klannya telah menderita penyiksaan selama periode waktu ini. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi khawatir dokter peri kecil setelah menyimpan botol giyok itu. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghibur, yakinlah, tidak akan ada yang salah. Jika ada yang tidak beres, saya tidak akan menggunakan benda ini. Saya tahu batas saya. Petik 2. Dokter peri kecil hanya bisa menganggup dengan lembut ketika dia mendengar Xiaoyan mengatakannya seperti ini. Setelah itu, matanya yang cantik menatap Xi'an. Senyum canggung muncul di wajah kecil Xi'an. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum juga saat melihat senyum canggung Xi'an. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya. Namun, matanya mengalir melalui langit berbintang yang tak berujung melalui jendela. Xiaoyan telah menempuh jarak yang sangat jauh dari Black Corner Region ke Central Plains untuk Tritou San Burning Flame. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, Xiaoyan perlu mendapatkannya kali ini. Dua hari berlalu dengan sekejap mata sementara banyak orang menunggu. Ketika sinar matahari pagi baru saja tersebar dari langit pada hari kedua, kota Pil Suci, yang agak sepi selama dua hari, sekali lagi menjadi hidup. Banyak orang bergegas ke lokasi Pil Tower. Hari ini, 10 besar Pil Gathering akan memasuki Star Region dan menaklukkan Tritou San Burning Flame. Hati orang-orang ini sangat ingin tahu apakah 3.000 api pembakaran ini, yang telah disegel oleh Pil Tower selama bertahun-tahun, dapat ditundukkan. Bagian luar Pil Tower sangat bising sejak pagi. Masa hitam manusia memenuhi setiap jalan. Matahari di langit berangsur-angsur naik ke puncaknya. Baru saat itulah tiga sosok akhirnya terbang dari puncak Pil Tower. Setelah itu, mereka melayang tinggi di langit. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri. Suan Kongzi tetap tergantung di langit. Dia mengabaikan area di bawah dari atas. Suara rendah dan dalam bergema di atas kota. Swash swash. Kata-kata Suan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Melihat mereka, itu adalah orang-orang yang masuk 10 besar. Mata Suan Kongzi dan kepala asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya, mata mereka dingin saat mereka berhenti pada senyum dingin Old Mugu. Wajah Old Mugu berkedut di hadapan fokus dingin dari trio Suan Kongzi. Namun, dia tidak terlalu takut. Dia tahu bahwa Suan Kongzi tidak berani melakukan apapun padanya di depan umum. Trio Suan Kongzi saling bertukar pandang setelah perlahan-lahan menarik pandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat, riak spiritual yang besar dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera, semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi. Setelah itu, pintu spasial perak samar muncul di depan mata semua orang. Penatua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan kepada Anda aturan secara rincin. Suan Kongzi melirik pintu spasial perak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan keras. Sekarang, masuk.